Intro Virus Corona yang terjadi di kota Wuhan, Hubei, China membawa kecemasan bagi orang tua yang anaknya tengah berkuliah di Fakultas Kedokteran Hubei University Berikut laporan selengkapnya Hidayatullah warga kota kondaris Louis Tenggara Cemas akan kesehatan anaknya Yayu Indah Maharani 20 tahun yang saat ini terisolasi di kota Wuhan, Hubei, China Setiap jam Hidayatullah terus menelpon anaknya, takut jika terjadi sesuatu Akibat khawatir dengan anaknya, ia dan istrinya sudah 2 malam tidak bisa tidur Yayu Indah Maharani merupakan anak pertamanya yang saat ini tengah berkuliah di Fakultas Kedokteran Hubei University Di kota Wuhan, China, di mana kota ini paling banyak korban yang terjangkit virus Corona Saat ini mereka sudah tidak bisa lagi berpergian, apalagi pulang ke Indonesia karena terisolasi Hidayatullah bertambah resah setelah terakhir menghubungi anaknya Walaupun kondisinya dalam keadaan sehat, namun persediaan makanan di asramanya sudah mulai menipis Ditambah lagi supermarket yang menjual makanan harganya naik atau mahal Di tengah rasa kekhawatiran itu, ia dan ibu Yayu berharap Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo, dapat mengambil kebijakan agar Yayu dan anak-anak Indonesia Khususnya yang berasal dari Sulawesi Tenggara tersebut, bisa dipulangkan terlebih dahulu ke tanah air Penyebar kontrak daripada penyebaran virus Corona ini Sampai saat ini kami orang tua belum bisa tidur Tenang karena juga anak-anak di sana secara psikologi tertekan Nah, segera mungkin saya kira pemerintah cari jalan kuat Saya kira tidak perlu harus menunggu ada korban Karena keadaan mereka sehat-sehat saja, tetapi psikologi yang terganggu Bagaimana cara diplomasi pemerintah Indonesia Termasuk KBRI di Beijing Untuk bisa menenangkan kita Orang tua dan menenangkan anak-anak kita Di sana yang sekarang mereka merasa tertekan secara psikologi Karena tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar Di sana, walaupun juga dalam kontrol ketat pihak kampus masing-masing Saat ini ada 10 orang mahasiswa asal Sulawesi Tenggara Yang menjalani perkuliahan di Fakultas Kedokteran Hubei di Kota Wuhan Di antaranya, ada yang berasal dari Kabupaten Konawi Utara Dengan menempuh kuliah melalui jalur beasiswa dan jalur umum Sementara itu, untuk menghindari penyebaran virus Corona Melalui Bandara Halu Oleo Kendari Pihak bandara bersama kantor kesehatan pelabuhan Telah memasang alat pendeteksi suhu di pintu kedatangan Mengingat banyaknya tenaga kerja asing asal China Yang masuk ke Sulawesi Tenggara melalui pintu bandara Dari Kompleks Blok M.B.N.D. Kendari Tim Sulawesi Tenggara Mengabarkan